Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke tempat kejadian perkara atau TKP Penemuan 7 Mayat Kali Bekasi di belakang perumahan Pondok Gede Permai Jatiasi, Kota Bekasi pada Selasa 24 September 2024. Rombongan yang hadir antara lain, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman serta anggotanya Abu Bakar Al-Hapsi, Iwayan Sudirta, Nazaruddin Dek Gam, dan Arti Riyadahlan. Kunjungan didampingi jajaran Pores Metro Bekasi Kota serta aparat pemerintah Kota Bekasi. Di lokasi, Komisi 3 DPR RI berbincang dengan Kapores Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dhani Hamdani untuk mengetahui kronologis kejadian penemuan mayat. Selain itu, tim Komisi 3 DPR RI juga sempat bertemu dengan warga setempat yang merupakan tim pemantau tinggi muka air Kali Bekasi. Tim tersebut merupakan saksi pertama yang mendapat laporan adanya temuan 7 mayat di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024. Selain mengunjungi TKP penemuan mayat, rombongan Komisi 3 juga mendatangi warung yang menjadi lokasi berkumpul remaja di depan pabrik semen Raulumbu. Remaja korban Tenggelam Kali Bekasi diduga hendak tawuran. Mereka berkumpul di sebuah warung dengan kelompoknya yang diperkirakan berjumlah 60 orang. Sebelum melancarkan aksi tawuran, kelompok remaja dibubarkan tim patroli di perintis presisi Pores Metro Bekasi Kota pada Sabtu 21 September 2024 dini hari. Sebanyak 22 orang ditangkap. Sisanya berhasil kabur dan 7 orang berusaha lari dengan cara menceburkan diri ke Kali Bekasi. Komisi 3 meminta proses penyelidikan kasus ini dilakukan secara tuntas dan transparan sehingga dapat diketahui penyebab hilangnya nyawa 7 orang dan kaitannya dengan tawuran. Kota Bekasi dari ke belakang situ, teman-teman itu memang kali. Langsung kali yang ada palungnya. Palungnya itu 6 meter. Teman-teman caget cengel 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 cengel. Jadi air muter tuh. Itu pelayan sekali kalau air muter tuh karena ujian kita lihat tuh ada kayak pusaran ya tuh. Pusara, ya pusaran. Nah mungkin itulah yang menjadi penyebab. Kita akan berasumsi dulu, kita hormati proses investigasi yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi, kita dukung teman-teman kerja maksimalnya. Sembaikasi ini bisa terungkap. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.